Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari Mangga Baku Atom Jujutsu Kaisen, chapter 267-nya. Di mana secara garis besar, kita pun dapat menyaksikan sama-sama tentang jalannya pertarungan lanjutan antara para penyiri di dalam dunia JCK ini khususnya antara Yuji Tadori melawan satu-satunya penyiri terkuat di dunia saat ini yaitu Ryomen Sukuna yang kebetulan pada saat itu sedang berada di dalam keadaan yang sangat terpojok mengingat tubuh dari Sukuna sekarang sudah menjadi kesulitan untuk bisa menggunakan CT-nya lagi. Ditambah, Sukuna pun sekarang juga sudah mulai terjebak di dalam teknik domain expansion dari Yuji Tadori. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa isi ceritanya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, di mana pada halaman tersebut, kita pun sekarang lebih dulu diperlihatkan mengenai sebuah potongan cerita masa lalu dari sudut pandang Gojo Satoru dan juga dari sudut pandang Yuta. Mengingat pada kesempatan ini, Gojo yang sudah berada di dalam tubuh dari Yuta dan juga sebaliknya, Yuta yang sekarang sudah berada di dalam tubuh dari Gojo akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Gojo Satoru. Sensei, tolong berikan jari terakhir dari Sukuna. Karena jika aku bisa memakannya, maka aku pun bisa mempelajari mengenai seperti apakah teknik CT dari Sukuna yang sebenarnya dan juga aku pun jadi bisa menggunakannya. Mendengar permintaan dari Yuta barusan, Gojo pun seketika langsung menolaknya sambil berkata seperti ini kepadanya. Tidak Yuta, aku tidak akan memberikan jari terakhir dari Sukuna untuk bisa kau makan. Karena pada dasarnya, meskipun dirimu sudah bisa melakukan hal itu atau sudah bisa memakannya. Namun faktanya, teknik kutukanmu itu sama sekali tidak keperan cukup. Untuk bisa menganalisa seperti apakah cara kerja teknik CT dari Sukuna apalagi dirimu hanya memakan satu jari saja. Yang artinya, hal itu sangatlah beresiko bagi kita alias itu adalah sebuah pertaruhan. Di momen inilah, Yuta pun langsung bisa menerimanya. Karena pada dasarnya, semua ucapan dari Gojo Satoru tersebut adalah sebuah fakta. Mengingat, meskipun Yuta sudah bisa memakan bagian tangan dari Togi Inumaki, namun Yuta masih membutuhkan informasi dari Togi secara langsung tentang bagaimanakah cara menggunakan teknik CT dari Togi. Nah, setelah potongan cerita masa lalu dari Yuta dan juga Gojo, maka pada halaman yang berikutnya, sekarang giliran potongan cerita masa lalu dari sudut pandang Yuta lagi dan juga dari sudut pandang Mei Mei. Dimana pada halaman ini, Mei Mei yang sangat penasaran akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Yuta. Yuta, apakah dirimu sudah diberitahu tentang resonansi jiwa yang sekarang dimiliki oleh Yuji dan juga dimiliki oleh Sukuna? Mendengar pertanyaan itu dari Mei Mei, Yuta pun segera menjawabnya. Ya, aku sudah tahu. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang sudah memutuskan bahwa kita harus melancarkan semua rencana kita tepat sebelum pertarungan melawan Sukuna bisa dimulai. Jadi sebisa mungkin, kita harus menyimpan semua informasi yang kita miliki tentang rencana-rencana dari kita tanpa bisa diketahui oleh Yuji. Karena jika Yuji diberitahu, maka secara otomatis, Sukuna pun pasti juga bisa merasakannya. Mengingat sekali lagi, jiwa dari Sukuna dan juga jiwa dari Yuji sekarang sudah tersambung alias sekarang sudah teresonansi. Kemudian setelah berbicara dengan Mei Mei, maka pada halaman yang berikutnya, Sin pun lagi-lagi kembali berpindah menuju kepada sudut pandang dari Yuji. Dimana pada kesempatan itu, atau tepatnya sebelum pertarungan dari mereka semua sekarang dimulai, maka Yuta pun langsung datang untuk dapat mengampiri Yuji sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Yuji, dengarlah! Meskipun tidak kosa dari dan juga meskipun saat ini dirimu masih belum bisa menggunakannya. Tapi faktanya, semua kekuatan dari Sukuna sekarang sudah terukir di dalam tubuhmu. Jadi percayalah bahwa kekuatanmu dan juga kekuatan dari Sukuna sekarang sangatlah mirip sekali. Semua hal tersebut sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Gojo Sensei dengan menggunakan kekuatan mata six-size-nya. Bahwa dirimu memang memiliki kemampuan CT alias kemampuan teknik kutukan dari Sukuna. Singkat cerita, setelah kita melihat tiga buah potongan kilas balik dari tiga kejadian di atas, maka Sin pun sekarang langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Dimana pada momen ini, Sukuna pun seketika langsung menjadi sadar bahwa jari dari Yuji ternyata sekarang sudah hilang dua. Yang pertama, dulu Sukuna sudah pernah memutusnya dan juga membuat Megumi untuk bisa memakan jari dari Yuji. Ketika dirinya mencoba untuk dapat melakukan teknik perpindahan tubuh dan masuk menuju ke dalam tubuh dari Megumi. Dan yang kedua, ternyata Yuta sudah bisa menipu dirinya. Mengingat jari yang dimakan oleh Yuta untuk dapat meniru kekuatan CT dari Sukuna ternyata bukanlah jari terakhir dari Sukuna. Tapi, melainkan Yuta malah memakan satu buah jari dari Yuji untuk dapat meniru teknik CT disemental milik Yuji tanpa diketahui oleh Sukuna. Intinya, sekarang Sukuna sudah berhasil ditipu oleh Yuta Okutsu. Sementara itu, tepat pada lokasi yang berbeda, sebuah kejadian penting yang sebenarnya sudah lama sekali kita tunggu-tunggu, akhirnya sekarang berhasil menjadi kenyataan. Dimana pada halaman itu, salah satu karakter penting yang sebelumnya sempat dinyatakan sudah mati secara permanen, ternyata sekarang berhasil dimunjukkan lagi tepat di dalam ceritanya. Mengingat setelah lama tidak diperlihatkan, maka Kugisaki Nobara sekarang tiba-tiba saja langsung muncul tepat di sebuah lokasi dimana jari terakhir dari Sukuna sedang disegel. Lalu, tanpa mendugunama, Nobara pun kini seketika langsung menggunakan kekuatan dari tani kutukannya itu, yaitu teknik CT Resonance-nya untuk dapat menyerang jari terakhir dari Sukuna tersebut. Akibatnya, tubuh dari Sukuna sekarang langsung menjadi sangat kesakitan dan juga tubuh dari Sukuna tiba-tiba saja sekarang langsung mengeluarkan banyak sekali darah. Di momen inilah, Sukuna pun seketika langsung menjadi sadar, serta dengan penuh kepanikan, Sukuna pun segera berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah, sialan! Aku mengenal teknik CT ini. Ini adalah teknik CT milik Nobara. Jika terus begini, maka hal itu akan sangat berbahaya. Mengingat, setelah terkena teknik CT dari Nobara, tubuhku sekarang sama sekali tidak bisa digunakan untuk dapat menggunakan teknik domain expansion. Yang artinya, efek pasti kena alias efek sure hit dari bocah sialan itu sekarang pasti akan langsung berhasil mengenai tubuhku. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Yuji pun kira seketika langsung menangis bahagia. Karena pada dasarnya, Yuji sama sekali tidak menyangka bahwa Nobara ternyata sekarang masih hidup. Berdasarkan hal itu, Yuji pun akhirnya segera bergerak untuk dapat menyerang tubuh dari Sukuna. Karena saat ini, dirinya tidak mau menyanyiakan sebuah kesempatan besar yang kebetulan sudah diberikan oleh Nobara. Dimana di dalam praktiknya, Yuji pun tanpa berhenti sekarang langsung mengajar tubuh dari Sukuna dengan bugurakan tadi pukulannya. Mulai dari pukulan tangan kanannya sampai dengan bugurakan tadi pukulan tangan kirinya. Sementara itu, Sukuna yang masih mencoba bertahan, akhirnya, dia pun kini segera mencoba untuk dapat membalaskan semua pukulan dari Yuji barusan dengan bugurakan gerakan yang sama. Tapi sayangnya, kekuatan fisik dari Yuji saat ini jauh lebih besar daripada Sukuna. Sehingga, tubuh dari Sukuna tiba-tiba saja langsung menjadi kewalahan. Serta untuk yang kesekian kalinya, kita pun juga bisa melihat bahwa tubuh dari Sukuna sekarang sudah tidak bisa digerakkan akibat efek samping dari teknik CT milik Nobara. Berdasarkan hal itu, Yuji pun sekarang jadi memiliki banyak sekali waktu untuk bisa menggunakan dari pukulan petir hitamnya lagi. Sampai pada halaman terakhir tersebut, Yuji yang nampak sangat bersemangat, akhirnya kini langsung menghantam tubuh dari Ryomen Sukuna dengan menggunakan tadi pukulan kokusannya lagi. Hingga tubuh dari Sukuna saat ini kembali menjadi tidak berdaya serta mata dari Sukuna sekarang semuanya sudah berubah menjadi berwarna putih. Wow, gila banget ya! Namun entah kenapa mulai dari awal tadi sampai dengan halaman yang terakhirin ya. Kita pun saat ini masih belum diberitahu secara jelas seperti apakah teknik domain expansion dari Yuji. hingga mampu membuat Sukuna menjadi sangat ketakutan dan juga menjadi sangat panik. Mengingat kenyataannya di dalam chapter terbarunya ini Yuji tidak pernah menyebutkan apa nama dari teknik domain expansion miliknya itu. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah cerita lengkap dari chapter yang ke-267 ini. Maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya tepat pada hari Senin nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantam! Terima kasih telah menonton!